Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan produksi benih dan seluruh peserta mahasiswa MBKM Kampus Sawah Merdeka Perkenalkan, saya Okti Syah Isyani Permatasari salah satu staff di Divisi Ilmu dan Teknologi Benih Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Jadi disini saya akan melanjutkan penjelasan materi terkait dengan produksi benih padi bersertifikat khususnya untuk komoditas padi Kita lanjutkan lagi dari materi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Bapak Chandra Budiman terkait dengan produksi benih di lapang dan juga materi dari Bapak Ahmad Zamzami terkait dengan pengolahan benih pengolahan calon benih yang setelah dari proses pemanenan Nah saya akan mulai bicara terkait dengan pengemasan jadi setelah benih diolah benih kemudian dikemas dan pengemasan ini ada pengemasan yang bersifat sementara yaitu pengemasan yang dilakukan untuk pengambilan contoh benih dan kemudian dilanjutkan dengan pengujian mutu benih di laboratorium agar nanti pada saat lulus dari pengujian mutu benih akan keluar label yang menandakan bahwa benih padi yang kita produksi ini adalah benih bersertifikat selanjutnya label yang sudah keluar ini bisa kita sertakan atau kita masukkan ke dalam kemasan benih-benih tersebut yang tadi dikemas atau benih-benih tersebut yang dikemas secara sementara ini mulai dikemas atau di packing dengan ukuran yang lebih kecil dan untuk dipasarkan kemudian saya juga akan membahas terkait dengan penyimpanan benih sebelum dilakukan distribusi atau pengedaran kepada konsumen benih nah untuk yang pertama saya akan membahas terkait dengan pengemasan benih secara umum prinsip dari pengemasan benih yaitu adalah benih ini perlu dikemas setelah dilakukan pengolahan kemudian dikemas ke dalam suatu wadah dan tentu ada ketentuan bobotnya ini dalam gambar bisa kalian lihat bisa bapak ibu lihat atau saudara-saudara lihat ada benih yang dikemas di dalam karung kemudian ada juga benih padi yang dikemas di dalam plastik benih yang dikemas di dalam karung ini adalah penyimpanan benih sementara pada saat selesai pengolahan kemudian dikemas di dalam karung untuk dilakukan pengambilan contoh nantinya oleh petugas PBT kemudian dibawa contohnya ke laboratorium untuk dilakukan pengujian mutu benih nah kemudian di gambar yang sebelah kanan ini adalah benih padi yang dikemas di dalam plastik dan ini pengemasan ini tujuannya untuk diedarkan atau dijual kepada konsumen benih nah biasanya untuk benih padi yang diedarkan atau dijual kepada konsumen benih ini kurang lebih ukuran bobotnya adalah 5-10 kg tujuan dari pengemasan benih itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk apa benih itu perlu dikemas yang pertama untuk mempermudah dalam pengelolaan benih dalam hal contohnya untuk proses distribusi atau penyaluran kepada konsumen kemudian untuk memudahkan penyimpanan benih dengan berbagai kondisi kemudian yang selanjutnya adalah mengurangi perubahan mutu akibat gerakan cuaca kemasan benih sendiri ini merupakan lingkungan mikro yang melindungi benih selama penyimpanan terutama untuk mempertahankan mutu baik itu mutu fisiologis maupun mutu fisik contohnya adalah pada saat misalkan terjadi perubahan susu maupun perubahan kelembaban udara harapannya kemasan benih yang bersifat kedap ini tidak akan mempengaruhi kadar air dan apabila kadar air ini tidak mudah dipengaruhi karena perubahan kelembaban udara harapannya adalah mutu fisiologis benih itu sendiri yang ada di dalam kemasan akan lebih bertahan lama atau memiliki daya simpan yang lebih lama kemudian kemasan benih ini sendiri juga berfungsi untuk menghindari terjadinya serangan insek atau serangan hama berupa serangga seperti contoh misalkan kalau kita menyimpan benih pada kemasan karung dalam jangka waktu yang lama itu biasanya lama-kelamaan akan muncul atau misalkan tumbuh atau ada serangan hama berupa putu kalau kita menggunakan kemasan yang bersifat kedap kemungkinan terjadinya serangan hama serangga ini akan lebih kecil nah bahan apa saja yang bisa kita gunakan sebagai kemasan benih tentu ini memiliki beberapa ciri-ciri yang pertama harus memiliki kekuatan terhadap regangan yang mana kemasan ini tidak boleh mudah robek kemudian tidak boleh mudah pecah dan tidak boleh mudah terbuka kemudian kemasan ini pun juga harus kedap terhadap kuat air karena perlu kita ketahui bahwa benih ini memiliki sifat higroskopis yang artinya ketika terjadi perubahan kelembaban udara maka kadar air dari dalam benih ini sendiri pun juga akan berubah contoh apabila kita letakkan atau simpan benih pada kondisi kelembaban udara yang tinggi dengan kemasan yang tidak kedap maka kadar air benih ini sendiri lama-kelamaan pun juga akan meningkat sedangkan sebaliknya kalau kita simpan benih pada kondisi lingkungan yang kelembaban udaranya rendah dan apabila kemasannya ini kedap kemungkinan terjadinya penurunan kadar air pun juga kecil kemasan apa saja yang bisa kita pakai untuk benih ini ada beberapa bahan kita kategorikan berdasarkan kemampuannya untuk menahan atau kemampuannya terhadap kemampuannya terhadap kedap uap air yang pertama adalah kemasan yang kedap uap air contohnya itu adalah kemasan yang berasal dari bahan aluminium foil atau bisa juga yang berasal dari kaleng nah kemasan yang berasal dari aluminium foil ini atau yang kemasan berupa kaleng ini umumnya memang digunakan untuk benih-benih hortikultura kenapa? karena kemasan menggunakan bahan aluminium foil ataupun kaleng ini memiliki harga yang memang lebih tinggi sehingga dari segi biaya produksi pun juga akan lebih tinggi dan ini benih-benih tanaman hortikultura ini sendiri pun juga apa namanya memiliki harga ekonomi yang lebih tinggi seperti itu kemudian kemasan kedua yang bisa kita gunakan itu adalah kemasan berupa kantong plastik hanya saja memang kemasan berupa kantong plastik ini resisten terhadap kelembaban kita bisa menggunakan kelemasan kantong plastik yang lebih tebal untuk menyimpan benih ya untuk mengemas benih contoh biasanya kalau misalkan kita ingin mengemas benih padi yang kita produksi dalam jumlah banyak yang tonasenya tinggi kita bisa menggunakan kemasan plastik karena kenemasan plastik ini lebih ekonomis jika dibandingkan dengan kemasan aluminium foil ataupun kemasan kaleng seperti itu kemudian yang ketiga adalah kemasan yang memiliki sifat porositas tinggi contohnya adalah karung plastik nah karung plastik ini memang umumnya digunakan untuk menyimpan atau mengemas benih padi yang sifatnya hanya sementara saja kenapa hanya sementara karena itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal terkait dengan penyimpanan sementara jadi setelah proses pengolahan benih padi kemudian sebelum dilakukan pengambilan contoh benih padi ini harus dikemas terlebih dahulu nah kemasan ini bisa menggunakan karung plastik yang sifatnya hanya sementara saja sebelum nanti akan dikemas menggunakan kemasan yang lebih kecil lagi yang tentunya kemasan yang lebih kecil ini harus bersifat kedap udara nah kemasan karung plastik ini bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk penyimpanan sementara nah ini adalah salah satu hasil penelitian terkait dengan pengaruh jenis kemasan terhadap perubahan kadar air kemudian terhadap mutu fisiologis benih selama penyimpanan di dalam layar bisa bapak ibu lihat atau saudara-saudara lihat ada beberapa jenis kemasan yang digunakan yaitu adalah berbahan kertas kemudian berbahan plastik pepe kemudian ada yang berbahan kaleng disini bisa kita lihat berdasarkan grafik perubahan kadar airnya benih yang disimpan menggunakan kemasan berbahan kaleng dan juga berbahan plastik polipropilene ini cenderung lebih mampu mempertahankan kadar airnya tetap atau lebih stabil dibandingkan benih yang dikemas menggunakan kertas atau menggunakan kain itu artinya apa? artinya kemasan berupa kaleng atau kemasan berupa plastik ini cenderung lebih kedap dibandingkan kemasan berupa kertas ataupun berupa kain kemudian berdasarkan perubahan atau perubahan mutu fisiologisnya yaitu daya berkecambahnya selama penyimpanan benih yang disimpan menggunakan kemasan berbahan kaleng itu cenderung bisa mempertahankan persentase daya berkecambahnya selama proses penyimpanan sampai 72 bulan sedangkan benih yang disimpan atau dikemas menggunakan kemasan berbahan dasar kertas tidak bisa mempertahankan mutu fisiologisnya yaitu daya berkecambahnya pada periode 35 bulan bahkan sampai periode 35 bulan disini bisa kita lihat bahwa persentase daya berkecambahnya pun sudah 0 artinya benih itu sudah mati sudah tidak bisa digunakan lagi disini kita bisa lihat bahwa kemasan kaleng dan juga kemasan plastik bisa mempertahankan kadar air untuk lebih stabil dan juga mempertahankan daya berkecambah dalam jangka waktu penyimpanan yang lebih lama nah ini yang perlu diketahui kalau kita ingin mengemas benih padi menggunakan kemasan plastik jangan lupa untuk ditutup atau harus dalam kondisi tertutup supaya tidak ada serangan infeksi hamas serangga atau terjadi resiko perubahan kadar air akibat kondisi kemasan terbuka disini kita bisa menggunakan sealer untuk mengemas benih padi yang kemasannya berupa plastik supaya tertutup nah ini beberapa macam sealer yang bisa kita gunakan ada yang sederhana yang biasanya dipakai untuk sealer untuk skala rumah tangga ada juga sealer yang bisa untuk skala lebih besar dan ini bisa dilihat ada beberapa macam yang perlu diketahui lagi di dalam kemasan benih kita harus memberikan informasi yang jelas benih apa yang ada di dalam kemasan tersebut kemudian varietasnya apa siapa produsennya kemudian karena kita ingin menjual atau ingin mengedarkan benih padi bersertifikat maka harus dilampirkan label benih yang diperoleh dari pengujian mutu benih pada saat setelah pengolahan dan sebelum pengemasan ke kemasan yang lebih kecil kemudian produsen benih yang memproduksi benih padi bersertifikat ini pun juga harus melampirkan nomor tanda daftarnya atau izin produksi benih di dalam kemasan kemudian informasi selanjutnya yang perlu ditampilkan di dalam kemasan benih itu adalah tanggal kada luar saringnya dan biasanya tanggal kada luar sa ini tidak tidak tertulis langsung di dalam kemasan hanya apa namanya tanggal kada luar sa ini tertera di dalam label yang disertakan atau dilampirkan ke dalam kemasan kemudian apabila produsen benih memiliki sertifikat sistem manajemen mutu yang artinya bisa melakukan sertifikasi secara mandiri maka produsen benih ini memiliki nomor sertifikat LSSM itu juga perlu dicantumkan di dalam kemasan kemudian informasi kemasan selanjutnya yaitu volume benih dan itu perlu dicantumkan berapa kilogram benih yang ada di dalam kemasan tersebut kemudian ada informasi tambahan yang mungkin juga bisa ditampilkan atau dicantumkan di dalam kemasan yaitu terkait dengan wilayah adaptasi sesuai dengan pernyataan deskripsi seperti contohnya adalah kalau misalkan kita mengemas padi gogo maka itu juga perlu dicantumkan di kemasan bahwa padi tersebut khusus untuk ditanam di ladang bukan untuk disalah nah ini contoh label yang diperoleh atau didapatkan si produsen benih apabila lulus pengujian mutu benih dan memenuhi kriteria benihnya memenuhi kriteria minimal syarat mutu disini bisa dilihat bahwa untuk benih bersertifikat ada 4 kelas ada 4 kelas yaitu benih penjenis benih dasar benih pokok dan benih sebar setiap kelas ini memiliki warna label yang berbeda dan apabila lulus serta memperoleh label label ini harus disertakan di dalam kemasan untuk menjamin kepada konsumen bahwa benih yang dibeli oleh konsumen ini adalah benih berlabel benih bermutu dan benih bersertifikat nah berapalah masa berlakunya untuk benih padi sendiri masa berlaku labelnya yaitu adalah 6 bulan setelah selesai penujian mutu benih untuk labelan pertama artinya pada saat selesai produksi dilapak kemudian diolah kemudian dikemas sementara dan diambil contohnya untuk diuci apabila lulus maka masa berlaku labelnya itu adalah 6 bulan nah apabila setelah 6 bulan benih tersebut tidak atau belum laku terjual dan sudah habis masa berlaku labelnya maka bisa dilakukan pelabelan ulan dengan syarat mutu benih yang ada di dalam kemasan tersebut masih sesuai atau masih memenuhi standar mutu yang berlaku dan selanjutnya apabila masih memenuhi standar mutu yang berlaku label berikutnya memiliki masa edar maksimal setengah dari pelabelan pertama jadi bila masa berlaku label padi yang pertama itu adalah 6 bulan maka apabila dilakukan pelabelan ulang maksimal masa berlaku pelabelan ulang ini yang kedua adalah 3 bulan nah standar mutunya seperti apa ini sebenarnya mungkin juga sudah pernah disampaikan oleh dosen sebelumnya yang menyampaikan terkait dengan produksi benih nah standar mutunya ini adalah ada kadar air kemudian kemurnian kotoran benih ada atau tidaknya campuran benih tanaman lain dan juga persentase daya berkecambah dan setiap kelas benih memiliki standar mutu yang berbeda nah apabila layak edar maka paling tidak benih yang ada di dalam kemasan tersebut memiliki kriteria mutu seperti yang tercantum di layak nah bagaimana cara mempertahankan supaya benih ini memiliki mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan aturan maka setelah benih ini selesai diproduksi kita harus lakukan penyimpanan penyimpanannya pun juga harus sesuai standar supaya kita bisa mempertahankan mutu benih sebelum ditanam nah untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penyimpanan benih sebelum saya lebih lanjut kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan daya simpan benih apa itu daya simpan benih daya simpan benih adalah lamanya waktu yang diperlukan benih untuk penurunan fiabilitas atau daya berkecambah sampai batas waktu yang ditentukan pada kondisi penyimpanan tertentu artinya daya simpan benih setiap komoditi dan tergantung pada kondisi penyimpanannya itu berbeda-beda contoh dalam hal ini adalah benih padi benih benih yang disimpan pada kondisi suhu yang rendah dan juga kelembaban rendah serta terkendali cenderung memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan benih padi yang disimpan pada kondisi suhu dan juga kelembaban udara yang tidak terkendali nah untuk apa benih itu perlu disimpan jadi benih itu perlu disimpan untuk mempertahankan mutu benihnya dalam hal ini terutama adalah viabilitas benih agar tetap tinggi sampai benih ini ditanam kembali disini bisa dilihat bahwa ada beberapa foto jadi kita bisa lihat persemayan benih padi yang sebelah kiri ini nampak bahwa persentase daya tumbuhnya yang menunjukkan viabilitas benih atau mutunya itu masih tinggi sehingga banyak yang berkecambah kemudian dua foto yang di sebelah kanan ini bisa dilihat bahwa di persemayan banyak yang tidak tumbuh banyak yang tidak tumbuh yang mengindikasikan bahwa mutu fisiologisnya dalam hal ini adalah viabilitas benih bisa dilihat dari persen daya berkecambahnya sudah mulai menurun salah satu penyebabnya adalah terjadinya penurun non-viabilitas akibat kondisi lingkungan simpan sebelum benih ini ditanam yang tidak memadai sebelum saya bahas lebih lanjut saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa benih pada dasarnya dibagi menjadi tiga macam atau tiga jenis berdasarkan kondisi penyimpanannya yang pertama yaitu adalah benih ortodoks benih ortodoks ini adalah benih yang mampu bertahan yang mampu mempertahankan atau memiliki daya simpan yang lama apabila disimpan pada kondisi kadar air yang rendah bisa lebih rendah dari 10% dan dapat disimpan dalam kondisi suhu yang rendah bahkan bisa sampai minus 20 derajat celcius kemudian jenis yang kedua itu adalah benih rekalsitran yang mana benih rekalsitran ini adalah golongan benih yang sangat terhadap pengeringan artinya benih rekalsitran ini tidak mampu disimpan dalam kondisi kadar air rendah kadar air kritis kadar air yang paling rendah yang mampu mempertahankan viabilitas benih rekalsitran itu paling tidak sampai angka 20% kemudian benih rekalsitran ini sendiri juga tidak tahan bila disimpan dalam kondisi suhu rendah artinya berdasarkan kondisi tersebut benih rekalsitran ini cenderung tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan benih ortodoks kemudian jenis jenis benih yang ketiga yaitu adalah benih intermediate yang mana benih intermediate ini merupakan golongan benih yang mampu atau tahan disimpan dalam kondisi kering tetapi tidak bisa disimpan dalam kondisi suhu yang rendah jadi kalau kita perhatikan posisi benih intermediate ini ada di tengah-tengah benih ortodoks dan juga benih rekalsitran nah contohnya apa saja untuk benih ortodoks bisa kita lihat dari contohnya umumnya itu pada komoditas tanaman pangan ataupun tanaman hortikultura berupa sayuran nah benih tanaman pangan contohnya seperti padi atau jagung ini dapat disimpan pada kondisi kadar air yang rendah kemudian juga dapat disimpan pada suhu yang rendah bahkan sampai minus 20 derajat celsius begitu juga dengan benih tanaman hortikultura berupa sayuran juga tergolong ke dalam benih ortodoks yang mana bisa disimpan juga dalam kondisi suhu rendah dan juga RH rendah nah benih ortodoks ini memiliki daya simpan yang sangat lama bahkan bisa sampai berpuluh-puluh tahun kalau disimpan di minus 20 derajat memiliki daya simpan hingga 20 tahun lebih nah kemudian untuk benih rekalsitran contohnya umumnya ditemui pada benih tanaman hortikultura yaitu benih buah-buahan yang umumnya memiliki ciri-ciri buahnya berdaging contohnya seperti benih rambutan benih kelengkeng dan juga seperti yang dilihat di gambar adalah benih kakao nah benih-benih rekalsitran ini tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama apabila disimpan pada kondisi kadar air rendah atau disimpan pada kondisi suhu rendah benihnya akan cenderung cepat mati kemudian untuk benih yang intermediate disini bisa dilihat ada beberapa contohnya yaitu benih kopi kemudian ada benih belimbing dan juga ada benih papaya benih papaya ini ada beberapa varietas yang masuk ke dalam kategori benih ortodoks tapi ada juga beberapa varietas yang benihnya masuk ke dalam golongan benih intermediate nah dalam hal ini selanjutnya kita akan membicarakan terkait dengan benih padi yang mana benih padi ini tadi masuk ke dalam benih ortodoks kita akan membahas terkait dengan kaedah harrington kaedah harrington ini berlaku untuk benih ortodoks yang mana benih ortodoks ini mampu disimpan pada kadar air rendah kemudian benih ortodoks juga mampu disimpan dalam kondisi RH yang rendah dan juga dalam kondisi suhu yang rendah nah benih ortodoks yang disimpan dalam kisaran suhu 0 sampai 50 derajat apabila terjadi perubahan suhu ruang penyimpanan contohnya adalah penurunan suhu sebesar 5 derajat celsius maka akan terjadi peningkatan daya simpan hingga 2 kali lipatnya kemudian dari segi kadar air pada kisaran kadar air benih 5 sampai 14% apabila terjadi peningkatan kadar air maka daya simpannya akan menurun hingga setengahnya dan ini berlaku juga sebaliknya selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah faktor-faktor apa saja yang mengaruhi daya simpan benih disini kita bisa klasifikasikan bahwa ada faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi daya simpan benih faktor internal ini berasal dari dalam benih itu sendiri atau berasal dari kondisi benih itu sendiri yang pertama sifat genetik benih ini juga mempengaruhi daya simpan benih sebagai contoh adalah berdasarkan struktur benih benih yang memiliki testa atau kulit benih yang keras ini cenderung memiliki daya simpan yang lebih lama kemudian berdasarkan komposisi benih sebagai contoh misalkan benih padi benih padi memiliki komposisi karbohidrat atau pati yang lebih tinggi dibandingkan benih kedelai yang memiliki komposisi protein dan juga kacang tanah yang memiliki komposisi lemak yang lebih tinggi dibandingkan padi nah tingginya komposisi lemak dan protein yang ada di dalam kacang tanah dan juga kedelai ini membuat daya simpan benih kedelai dan juga kacang tanah lebih rendah dibandingkan daya simpan benih padi nah sebagai contoh kalau misalkan kita menyimpan benih kedelai dan juga benih kacang tanah dalam jangka waktu yang sedikit lebih lama itu akan muncul bau apek atau bau tidak sedap nah ini adalah salah satu akibat karena komposisi lemak dan juga protein yang lebih tinggi dibandingkan benih padi kemudian faktor internal lainnya adalah kondisi benih itu sendiri sebelum simpan yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah waktu panen benih yang dipanen pada saat masak fisiologis memiliki kondisi vigor dan juga viabilitas awal yang tinggi ini memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan benih yang dipanen sebelum atau lewat dari masak fisiologis kemudian kadar air awal benih sebelum penyimpanan ini juga mempengaruhi daya simpan benih benih yang disimpan dengan kadar air di bawah standar maksimum memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan benih yang disimpan dengan kondisi kadar air melebihi batas maksimum kemudian tingkat kebersihan dan juga tingkat kerusakan secara fisik benih ini ternyata juga mempengaruhi daya simpan benih proses pengolahan benih memiliki perang yang sangat penting terhadap daya simpan benih benih yang tercampur kotoran benih berupa kerikil dan kemudian pecahan-pecahan benih ini memiliki daya simpan yang cenderung lebih pendek dibandingkan benih yang disimpan dalam kondisi bersih selain faktor internal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi daya simpan benih faktor eksternal ini bisa berupa faktor biotik dan juga faktor abiotik faktor biotik yang berasal dari makhluk hidup adanya hama berupa kutu ataupun tikus ini ternyata juga mempengaruhi daya simpan benih kutu serangan kutu atau serangan tikus ini memperpendek daya simpan benih kemudian adanya infeksi atau investasi cendawan yang tercampur di dalam kemasan benih juga mempengaruhi daya simpan benih lebih pendek manusia pun juga sama manusia ternyata juga merupakan salah satu faktor biotik yang mempengaruhi daya simpan benih campur tangan manusia yang terlalu sering menyentuh benih kemudian membuka tutup gudang penyimpanan ternyata juga mampu memperpendek atau mempercepat daya simpan benih kemudian selanjutnya adalah faktor abiotik suhu ruang simpan kelembaban udara ruang simpan adanya gas berupa oksigen di dalam ruang simpan ini juga mempengaruhi daya simpan benih seperti yang kita ketahui tadi bahwa benih ortodoks mampu disimpan pada kondisi suhu rendah dan juga RH rendah apabila terjadi peningkatan suhu dan juga peningkatan RH akan mempengaruhi perubahan kadar air bisa meningkat dan ini akan memperpendek daya simpan benih keberadaan gas pun juga ternyata juga bisa mempengaruhi daya simpan benih dalam hal ini adalah contohnya gas oksigen benih tetap melakukan aktivitas respirasi selama proses penyimpanan meskipun kondisi kadar airnya rendah benih masih tetap melakukan aktivitas respirasi apabila kondisi suhu dan RH ini meningkat serta jumlah gas oksigen di dalam gudang penyimpanan juga tinggi ini akan mendukung tingginya aktivitas respirasi benih sehingga apa namanya terjadi proses metabolisme di dalam benih meningkat kemudian penggunaan energi dari cadangan makanan benih pun juga meningkat sehingga cadangan energi atau cadangan makanan dari dalam benih ini akan berkurang dan itu akan mempengaruhi daya simpan benih yang semakin pendek daya simpan benih ortodoks kita bisa ketahui memiliki korelasi yang negatif dengan suhu dan RH ruang simpan karena apa tadi apabila terjadi peningkatan RH dan juga peningkatan suhu di dalam ruang simpan aktivitas respirasi akan meningkat otomatis daya simpan benih ortodoks akan menurun sedangkan sebaliknya apabila terjadi penurunan suhu dan RH di dalam ruang simpan aktivitas metabolisme di dalam benih sendiri akan menurun dan ini akan memperpanjang daya simpan benih ortodoks perlu diketahui bahwa untuk menyimpan benih ortodoks ini harus dilakukan pada kondisi yang kering dan juga sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku agar benih-benih ortodoks ini memiliki daya simpan dalam jangka waktu yang lama teori dasar penyimpanan benih ini perlu kita ketahui apabila kita ingin menyimpan benih yang pertama yang perlu kita ketahui tadi sudah saya sebutkan bahwa benih ini bersifat higroskopis yang artinya RH-nya mudah sekali berubah menyesuaikan kondisi lingkungan menyesuaikan suhu dan juga RH lingkungan nah disini bisa kita lihat di dalam grafik bahwa terjadinya peningkatan kelembaban udara ini ternyata akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar air akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar air benih sehingga pada satu titik tertentu kadar air benih ini akan mengalami kadar air keseimbangan nah oleh karena itu ketika kita ingin menyimpan benih kita perlu kendalikan RH-nya atau kelembaban udara di dalam gudang simpan ini tujuannya untuk menekan aktivitas respirasi benih itu supaya supaya viabilitas benihnya bisa bertahan atau viabilitas benihnya tetap terjaga lebih lama seperti yang yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya kalau terjadi peningkatan RH otomatis kadar air benih akan meningkat kemudian ada peningkatan aktivitas metabolisme berupa respirasi nah peningkatan aktivitas metabolisme respirasi ini akan memakai energi cadangan makanan yang ada di dalam benih akibatnya stok cadangan makanan yang di dalam benih ini akan berkurang sehingga berdampak pada penurunan viabilitas benih ketika benih tersebut ditanam nah seperti apa sih gudang atau lingkungan simpan benih yang cocok terutama untuk benih padi nah kita perlu ketahui ketika kita ingin menyimpan benih padi gudang simpannya yang pertama harus bisa melindungi benih terhadap air kelembaban udara yang tinggi di dalam gudang simpan ini akan menyebabkan kondisi gudang simpan basah dan apabila kemasan benihnya tidak kedap itu akan meningkatkan kadar air benih dan itu justru akan menurunkan daya simpan benih selain itu gudang simpan sendiri juga harus bersih bebas dari hama berupa hama tikus dan juga hama serangga supaya bisa memperpanjang atau memperlama daya simpan benih selain itu juga gudang simpan benih ini sendiri harus dalam kondisi bersih supaya terhindar dari infeksi cendawan kemudian yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menyimpan benih pengaturan letak setiap lot benih itu harus jelas contohnya ketika produsen benih ini memproduksi beberapa lot benih misalkan ada benih cih herang benih padi cih herang yang dipanen pada bulan juni kemudian ada benih padi cih herang juga yang dipanen misalkan pada bulan agustus selalu nah dalam penyimpanannya di gudang simpan itu harus terpisah tidak boleh tercampur dan identitasnya harus jelas mana yang lot benih padi cih herang dan juga mana yang lot benih padi cih herang yang dipanen pada bulan agustus nah kondisi ruang simpan untuk benih kita klasifikasikan menjadi dua yaitu gudang simpan yang terbuka dan juga gudang simpan yang terkendali gudang simpan terbuka ini memiliki ciri-ciri suhu dan kelembaban udara di lingkungan sekitar ini menyesuaikan lingkungan artinya kita tidak mengendalikan suhu dan juga RH lingkungan jadi suhu dan RH nya menyesuaikan kondisi lingkungan di sekitar nah oleh karena itu perlu diperhatikan gudang simpan terbuka ini harus memiliki ventilasi udara supaya bisa terjadi pertukaran udara apabila kondisi lingkungan RH nya tinggi adanya ventilasi ini akan membuat adanya aliran udara sehingga kelembaban udara di dalam gudang ini bisa menurun kemudian yang perlu diperhatikan lagi di dalam gudang simpan terbuka adalah dalam proses peletakan benihnya tidak boleh berhimpitan dengan lantai dan juga dinding karena RH yang mengikuti kondisi lingkungan ini terutama di Indonesia cenderung tinggi apabila benih-benih ini disimpan dalam kondisi yang berhimpitan dengan lantai dan dinding benih yang posisinya di paling bawah tumpukan paling bawah ini cenderung akan lebih lembab dan tentu yang terjadi apa daya simpannya akan cepat menurun oleh karena itu biasanya benih yang disimpan di dalam gudang simpan terbuka ini akan diberi alas berupa kayu palet dan juga diletakkan tidak berhimpitan dengan dinding kemudian gudang simpan berikutnya yaitu adalah gudang simpan terkendali yang mana suhu dan juga RH-nya ini terkendali diatur nah gudang simpan ini tertutup artinya tidak boleh sembarang diakses untuk menghindari terjadinya perubahan suhu dan juga kelembaban udara lingkungan posisi peletakan benihnya pun juga sama seperti posisi peletakan benih di dalam gudang simpan terbuka untuk meletakkan benih di dalam gudang simpan terkendali juga tidak boleh berhimpitan dengan lantai dan juga dinding rembesan dari AC ataupun kondisi lantai yang basah itu tentu juga akan mempengaruhi apa namanya kadar air benih terutama benih-benih yang diletakkan berhimpitan dengan lantai dan juga dinding nah ini ada beberapa gambar contoh disini bisa dilihat ada karung benih padi yang ditumpuk sembarangan kemudian juga berhimpitan dengan dinding dan juga lantai di sebelah yang paling kiri ini tidak disarankan untuk digunakan atau untuk diaplikasikan dalam penyimpanan benih padi karena akan memudahkan atau membuat kondisi benih padi yang tumpukannya di paling bawah ini menjadi lembab suhunya pun cenderung lebih tinggi nah otomatis daya simpannya tidak akan bisa lama dalam hal proses pengambilan contoh pun kemudian dalam hal proses pemindahan atau distribusi ini juga akan menyulitkan karena benih yang posisinya di paling bawah dan juga di ujung itu cenderung sulit untuk diakses nah selanjutnya gambar yang di tengah ini adalah contoh benih padi yang disimpan di dalam gudang simpan terbuka tata teletaknya diatur kemudian di bagian bawahnya dialasi dengan kayu palet supaya tidak berhimpitan langsung dengan lantai kemudian ketinggiannya pun juga diatur supaya benih yang posisinya di bawah maupun benih-benih di dalam kemasan yang posisinya di atas pun juga mudah diakses contohnya tadi yang saya sampaikan benih yang disimpan di dalam karung ini biasanya hanya bersifat sementara saja untuk diambil sampel kemudian dilakukan pengujian nah pengambilan sampel oleh PBT atau pengawas benih tanaman di dalam gudang simpan ini harus bisa diakses benih ini harus bisa diakses semua baik yang posisinya di atas yang posisinya di bawah ini harus bisa diakses oleh PBT oleh karena itu tata letaknya diatur dan juga diberi jarak pemisah supaya petugas PBT yang ingin mengambil sampel ini bisa masuk ke bagian tengah nah kemudian ini adalah yang sebelah kanan itu adalah contoh benih yang disimpan di dalam gudang simpan terkendal ini bisa dilihat kondisi gudangnya tertutup rapat dan tidak sembarang diakses oleh orang posisi peletakannya pun juga sama tidak boleh berhimpitan dengan dinding dan juga lantai oke demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pengemasan dan juga penyimpanan penuh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati